Bismillahirrahmanirrahim Baik itu dalam hal positif maupun dalam hal negatif Dalam hal positif, yaitu pertama, pada saat perkulian berlansung, disitu saya akan lebih antusias karena ini merupakan tantangan baru serta pengalaman baru bagi saya pribadi Kedua, saat dosen memberikan tugas, disitu saya akan jauh lebih mandiri serta bertanggung jawab Ketiga, perkulian dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja Dan keempat, yaitu kita dapat melakukan aktivitas lainnya tanpa menghambat proses perkulian Sedangkan dalam hal negatif, yaitu pertama, pada saat pemberian tugas secara bersamaan dalam waktu yang singkat Kedua, yaitu pada saat proses perkulian berlansung, terkadang jaringan error atau tidak stabil Tentu, disitu akan mengganggu proses belajar mengajar secara daring Dan kita pula tidak dapat mendengarkan secara jelas atau rinci apa yang disampaikan oleh dosen Dan ketiga, yang terakhir, yaitu terkadang pada saat proses pembelajaran berlansung, kota tiba-tiba habis Tentu, kita akan keluar pada sebuah aplikasi yang digunakan sebagai alat untuk melansungkan perkulian daring Itu akan mempengaruhi nilai serta daftar kehadiran Harapan saya, semoga corona ini segera berakhir Dan kita dapat melansungkan perkulian seperti biasanya di kampus Dan semoga para mahasiswa mendapatkan kebijakan serta keringanan Baik itu dari pihak dosen maupun pihak kampus Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh